Selain mereka, ada juga beberapa orang terkenal. Kincuan sedang mendengarkan berita mereka. Pada saat ini, seorang pria yang halus dan tampan sedang berdiri di Imperial Martial Field, melihat sekeliling dengan senyuman yang mempesona. Merupakan kehormatan bagi saya untuk berada di sini dan menjadi tuan rumah konferensi pertukaran seni bela diri. Selamat datang, semuanya. Saya harap semua orang akan mematuhi aturan. Kincuan melihat ke meja juri. Ada sembilan hakim, satu dari setiap sekte. Keluarga Kekaisaran, Balai Aturan, Keluarga Lin, Keluarga Ling, Sekte Phoenix, Vila Harimau Putih, Sekte Pedang, Sekte Iblis, dan Kuil Wargot. Kuil Wargot diwakili oleh seorang tetua. Para hakim semuanya sudah tua, dan beberapa dari mereka bahkan sudah tua. Masing-masing dari mereka adalah orang yang berbudil luhur dan prestise. Mereka mungkin bukan yang terkuat di sekte mereka, tetapi mereka semua memiliki posisi penting. Dalam konferensi pertukaran seni bela diri, melukai atau membunuh dengan sengaja tidak diperbolehkan. Jika satu pihak mengaku kalah, pihak lain harus segera berhenti. Jika tidak, itu akan dianggap sebagai kerugian dan akan dihukum. Baiklah, itulah aturannya. Bela diri konferensi pertukaran seni dimulai sekarang. Satu poin akan diberikan jika mereka menang, dan mereka dapat melanjutkan pertarungan. Sumber daya akan didistribusikan sesuai dengan peringkat masing-masing Sekte. Seseorang naik segera setelah pengumuman itu. Aku Mayue dari Sekte Saber Surga. Siapa yang mau bertanding denganku? Ria itu menangkupkan tinjunya. Aku akan melakukannya. Saat suara itu terdengar, sesosok sudah muncul di medan pertempuran. Aku Song Yuan dari Earth Yuan Sekte. Pertempuran dimulai. Meskipun orang-orang yang naik itu kuat, mereka adalah yang terlemah dari Sekte mereka. Lagipula, itu baru permulaan, jadi kekuatan mereka tidak terlalu tinggi. Namun, mereka semua berada di alam maha kuasa. Selain itu, mereka berada di tingkat yang lebih tinggi dari alam yang maha kuasa. Jika mereka menang, Sekte mereka akan mendapat satu poin. Kompetisi itu sangat sederhana. Tidak ada batasan jumlah peserta, tetapi kegagalan tidak diperbolehkan. Kegagalan akan mengakibatkan eliminasi. Meski kegagalan tidak diperbolehkan, semua orang bisa menolak tantangan tiga kali. Mungkin itu adalah aturan tersembunyi, tetapi pembangkit tenaga listrik tidak naik pada awalnya. Pertempuran berlangsung lama, hampir sampai sore hari. Sekarang, semua orang yang naik berada di alam setengah langit. Kincuan juga memperhatikan putra mahkota naga emas dan menemukan bahwa ada pemuda lain di sana hari ini. Pria itu tampan, tetapi dia memiliki aura setan dan jahat tentang dirinya. Dia mengenakan jubah harimau putih dan mengeluarkan aura yang sangat tajam. Tuan muda harimau putih. Kincuan segera mengkonfirmasi identitas pihak lain. Orang yang naik adalah laki-laki dari White Tiger Villa. Usianya sepertinya mendekati parubaya dan sosoknya biasa saja, tapi auranya mantap. Dia menangkupkan tangannya, lalu berkata ke arah Wargat Hall, siapa dari Wargat Hall yang akan muncul. Ini adalah sebuah tantangan. Nada suaranya menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak menaruh Wargat Temple di matanya. Yang dia maksud adalah bahwa siapapun bisa datang. Satu orang dari Wargat Temple naik. Namanya Little Yue, dan dia adalah salah satu yang lebih muda di Wargat Temple. Dia seumuran dengan kincuan, dan bakatnya cukup bagus. Dia adalah penerus Cloud Spear Battle God. Yue kecil melangkah maju. Mari kita mulai. Tria di seberangnya berkata dengan ringan. Xiao Yue mengangguk. Pertempuran telah dimulai. Tria dari White Tiger Villa menggunakan palu pendek, panjangnya hanya satu setengah kaki. Palu itu tidak besar, itu adalah palu emas bermata delapan yang berkedip-kedip dengan cahaya kemasan. Ketika kincuan melihat palu, dia memandang Xiao Yue dan tahu bahwa Xiao Yue akan kalah. Awalnya, dia ingin menghentikan pertarungan dan mengaku kalah. Namun, setelah memikirkannya, dia menyadari bahwa bertarung adalah cara tercepat untuk berkembang. Pertarungan semacam ini tidak akan membiarkan dia dengan sengaja melumpuhkan atau membunuhnya. Ini bisa dianggap sebagai pengalaman pelatihan yang baik. Xiao Yue menggunakan Cloud Spear. Tombak awan sangat panjang, setengah dari panjang tombak normal. Panjangnya lebih dari 3 meter. Satu inci lebih panjang, satu inci lebih kuat, satu inci lebih pendek, satu inci lebih berbahaya. Tidak ada perbedaan kekuatan antar senjata, hanya orang yang menggunakan senjata itu yang kuat dan lemah. Aura Xiao Yue meledak saat dia menusuk dengan Cloud Spear-nya. Tombak itu seperti naga awan, dan setiap serangan seperti naga yang kuat. Raungan naga yang samar bisa terdengar. Pria dari White Tiger Villa sangat tenang. Dia memandang Xiao Yue dengan acuh tak acuh dan hanya bergerak ketika tombak mendekatinya. Mengaum. Harimau mengaum di hutan. N, dia telah membuka bukaan mulutnya. Kincuan tahu bahwa pihak lain telah membuka lubang mulutnya. Raungan harimau ini menyebabkan Xiao Yue gemetar. Terkadang, waktu yang sangat singkat sudah cukup. Menyusut tanah ke inci. Pria dari White Tiger Villa memiliki kemampuan ilahi yang cukup bagus. Sering King Ground 2 incis muncul di samping Xiao Yue dalam sekejap. Senjata panjang biasanya harus jauh dari lawan untuk menunjukkan ketajamannya. Namun, begitu lawan mendekat, senjata panjang itu akan dibatasi bahkan menjadi beban. Palu emas bermata delapan itu cepat dan kejam saat menabrak Xiao Yue. Xiao Yue tidak punya pilihan selain bertahan. Ini berarti dia telah kehilangan keuntungannya. Aura pria dari White Tiger Villa sangat kuat dan palu emas bermata delapan menekan Xiao Yue. Mengaum. Bang. Pada jarak sedekat itu, ketika pihak lain meraung, palu itu menghantam dadanya. Xiao Yue memuntahkan darah dan pingsan. Namun, saat ini, pria dari White Tiger Villa mengikutinya seperti bayangan dan menghantamkan palunya ke arah kepala Xiao Yue. Aura tajam keluar dari mata Kincuan. Dia mencoba membunuhnya. Berhenti, kami mengaku kalah. Li Tian Siu berteriak. Namun, pria dari White Tiger Villa bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apapun dan terus membenturkan palunya ke arah kepala Xiao Yue. Mata banyak orang dari War God Serin berwarna merah, tapi sudah terlambat untuk menyelamatkan mereka. Pembalikan bintang tujuh. Kincuan tidak punya pilihan selain menyerang. Dia tidak berpikir bahwa pihak lain akan begitu biadab. Kincuan bertukar tempat dengan Xiao Yue, lalu bergegas maju dan menginjak mulut pihak lain. Itu belum semuanya. Dampak yang kuat menyebabkan pihak lain jatuh di lapangan latihan. Kaki Kincuan masih berada di mulut pihak lain dan darah mengalir keluar. Asisten, kamu melanggar peraturan. Seorang hakim berteriak. Itu adalah hakim dari White Tiger Villa. Melanggar aturan. Apakah Anda tidak melanggar peraturan barusan? Kami dengan jelas mengakui kekalahan dan kami tidak memiliki kekuatan tersisa. Namun Anda masih mencoba membunuh kami. Apakah Anda mengabaikan aturan pertukaran seni bela diri? Hakim dari Wargat sering berteriak. Pedang tidak memiliki mata. Kadang-kadang, kita tidak bisa mengendalikan sisi selatan. Villa Harimau Putih kita tidak melakukannya dengan sengaja. Tapi bagaimana denganmu? Kamu mengabaikan peraturan. Aku menyarankan agar kita menghukum anak muda ini dengan keras. Dia terlalu biadab. Dia harus dipenggal. Hakim dari White Tiger Villa berteriak. Aku juga merasa bahwa anak muda dari Kuil Dewa Perang ini terlalu berlebihan. Situasi seperti ini tabu. Dia tidak hanya naik ke atas panggung. Dia bahkan melukai seseorang. Ini adalah serangan diam-diam. Dia mengabaikan aturan bela diri. Pertukaran seni. Dia harus dihukum berat. Hakim dari Hall of Rules berkata. Aku juga merasa Kuil Dewa Perang terlalu melanggar hukum. Mereka memperlakukan kita seolah-olah kita tidak ada. Perilaku seperti ini tidak bisa dimaafkan. Penatua dari Sekte Iblis berkata. 1532 Penatua dari Gerbang Phoenix tersenyum dan berkata. Ya, White Tiger Villa salah dulu. Jika kita ingin menyelidiki, kita harus menyelidiki White Tiger Villa terlebih dahulu. Penatua dari Gerbang Pedang juga berbicara. Penatua dari keluarga kerajaan tidak mengatakan apa-apa. Tetapi yang lain semua menyatakan sikap mereka. Tetapi pada saat itu, sesepuh dari White Tiger Villa berbicara, tidak peduli apa hasilnya, lihatlah panggungnya. Skandal yang luar biasa. Di medan perang, Kincuan masih menginjak mulut pria itu. Secara alami, orang seperti ini tidak layak mendapat simpati. Dia kejam dan tanpa ampun, dan dia memiliki niat jahat. Jadi, Kincuan ingin menamparkan wajahnya dengan keras. Tidak hanya dia menginjak wajah pria itu, dia juga ingin menginjak wajah White Tiger Villa. Anak muda, sudah cukup. Mengapa kamu tidak berhenti? Penatua dari White Tiger Villa sangat marah. Kincuan dengan dingin tersenyum ketika dia memandangnya, baru saja, benda ini mencoba membunuh kami. Ketika kami menyerah, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu buta? Atau apakah Anda bisu? Kamu? Kamu, anak muda, tidakkah ada orang di keluargamu yang memberitahumu untuk menghormati orang yang lebih tua? Kata tetua itu dengan dingin. Hormati orang yang lebih tua. Aku tahu, tetapi beberapa orang tua tidak menghormati orang yang lebih tua. Mereka tidak berpenampilan seperti orang tua. Apakah orang-orang ini layak untuk dihormati orang lain? Kaki Kincuan tidak berhenti. Bagus sekali. Anak muda, kuharap kau masih bisa pantang menyerah. Aku juga berharap kuil dewa perang mendapat keberuntungan. Ini adalah kompetisi dan aku jurinya. Aku ingin kau berhenti sekarang. Bang. Tetua dari White Tiger Villa berdiri dan berkata dengan marah. Kincuan mengangkat kakinya dan menendang. Bang. Dia menendang pria itu terbang dan dia mendarat di luar medan perang. Kincuan memandang yang lebih tua dan dengan dingin tersenyum. Bagus sekali. Hari ini, saya akan berdiri di sini dan menerima tantangan siapapun dari White Tiger Villa. Saya ingin melihat kemampuan apa yang dimiliki White Tiger Villa begitu sombong. Kata-kata Kincuan menyebabkan reaksi besar. Siapa ini? Kata-kata yang begitu besar. Bocah yang masih berbau susu ibunya benar-benar tidak tahu luasnya langit dan bumi. Itu benar. Ini adalah ibu kota kerajaan perbatasan utara. Kata-kata yang begitu besar. Anak siapa ini? Di mana orang tua mereka? Villa Harimau Putih adalah kekuatan yang mendominasi bagian barat kekaisaran. Bagaimana kita bisa membiarkan pemuda ini begitu sombong? Dia akan menangis sebentar lagi. Kalian menganggap diri kalian terlalu tinggi. Apakah kalian tahu siapa yang menyebabkan Hall of Louse kehilangan muka? Seseorang berkata. Uh, mungkinkah pemuda ini? Kata seseorang dengan heran. Ekspresi Tuan Muda Harimau Putih sangat jelek. Dia akan naik ketika Pangeran Naga Emas berkata, Jangan terburu-buru, ayo bermain perlahan. Aku ingin melihat seberapa kuat dia. Aku tidak takut dia keluar. Aku hanya takut dia menang. Tidak keluar. Tujuan kita telah tercapai. Kita hanya perlu memaksanya keluar. Wajah Tuan Muda Harimau Putih pucat saat dia mengangguk. Orang-orang dari White Tiger Villa sangat marah. Mereka sangat marah. Saat Kincuan selesai berbicara, seseorang naik. Itu adalah seorang pemuda, dan dia memanggil Harimau Seputih Salju begitu dia naik. Harimau itu tidak besar, panjangnya hanya 3 meter dan tingginya hampir 2 meter. Seluruh tubuhnya Seputih Salju, tanpa sehelai bulu campuran pun. Itu memancarkan aura yang kuat, tajam, dan kuat. Mata Kincuan berbinar. Ini adalah harta karun, White Jade Tiger. Kincuan tidak bisa menahan tawa. Hal favoritnya untuk dilakukan adalah merebut binatang berharga dari musuh-musuhnya. Karena dia memiliki kenyamanan ini, orang lain tidak dapat melakukannya meskipun mereka menginginkannya. Orang pertama yang muncul memiliki binatang yang berharga. Namun, binatang harta karun ini belum mencapai alam setengah abadi. Itu setengah langkah dari alam setengah abadi. Namun, itu masih binatang berharga. Macan Giyok Putih di antara binatang berharga. Itu memiliki garis keturunan yang mulia dan dikatakan memiliki garis keturunan dari binatang dewa Harimau Putih yang legendaris. Di bawah alam setengah abadi, hampir tidak mungkin untuk memenuhi tandingannya. Kincuan setengah langkah ke tahap setengah surgawi, jadi ketika pemuda ini bergabung dalam pertempuran, mereka merasa bisa mengalahkan Kincuan dengan Harimau Giyok Putih. Apalagi kekuatan pemuda ini tidak buruk, dia juga setengah langkah ke tahap setengah surgawi. Ini adalah keputusan yang dibuat setelah pertimbangan matang oleh White Tiger Villa. Pria muda itu memandang Kincuan dengan jijik, sungguh pembual yang tak tahu malu. Kamu pikir kamu siapa? Aku sudah lama menganggapmu tidak enak dipandang. Kincuan langsung mengabaikan kata-katanya. Akan lebih baik menggunakan tindakannya nanti sehingga dia tidak akan bisa menangis bahkan jika dia mau. Melihat ke pihak lain, pemuda ini sangat tampan dan sangat sombong. Dengan kekuatan seperti ini dan binatang berharga yang kuat, dia pasti keturunan langsung dari White Tiger Villa. Adapun kata-katanya, Kincuan benar-benar tidak merasakan apa-apa. Sampah semacam ini sama sekali tidak masuk ke mata Kincuan. Saat ini, Kincuan sedang melihat White Jade Tiger itu. Kincuan memutuskan untuk mengalahkan harimau giyok putih ini secepat mungkin. Kemudian, dia akan menggunakan White Jade Tiger yang dicuri untuk melawan mereka. Itu harus sangat menarik. Untuk menghadapi binatang berharga lawan, Kincuan harus terlebih dahulu memanggil binatang iblis untuk menjerat lawan. Pertempuran dimulai. White Jade Tiger bergegas menuju Kincuan. Tubuhnya kuat dan sangat tajam. Mengaum. Raungan harimau benar-benar menembus emas dan membelah batu, membumbung tinggi ke langit. Kincuan memanggil Great Earth Gold Dragon Bear. Beruang naga emas bumi hebat bergegas menuju pemuda dari White Tiger Villa. Namun, pemuda ini tampaknya tidak khawatir. Dengan tangan di belakang, dia menatap Kincuan dengan senyum dingin. Eh, langkah petir harimau angin. Ini adalah teknik pamungkas White Tiger Villa. Pemuda ini tampaknya memiliki pencapaian yang baik di dalamnya. Dia bisa dengan mudah melewati dan menghindari serangan Great Earth Gold Dragon Bear. Kincuan sengaja membiarkan Great Earth Gold Dragon Bear mempertahankan kekuatannya. Lagi pula, tujuannya adalah untuk menunda lawan dan memberinya waktu untuk menjinakkan macan giyok putih lawan. Binatang berharga memang binatang berharga. Mereka benar-benar menakutkan. Macan giyok putih ini bergegas menuju Kincuan. Namun, dari sudut pandang Kincuan saat ini, masih sedikit lebih lemah. Melemahkan. Kekuatan Mata Tuhan. Murka Mata Tuhan. Pagoda tujuh tingkat Zen Yao Sian. Kincuan menghindari serangan macan giyok putih dan kemudian mencoba menggunakan kemampuan penekan iblisnya. Selama penindasan iblis berhasil, kekuatan target tidak hanya bisa dikurangi ke level terendah, tapi juga bisa menghilangkan jejak lawan. Itu sangat tirani, tetapi memiliki banyak keterbatasan. Ini karena menghapus jejak membutuhkan sedikit waktu. Selama ini, jika tidak ada yang melindungimu, akan sangat mudah untuk disergap. Selain itu, tingkat keberhasilan penindasan iblis sangat rendah. Terutama untuk keberadaan yang melampaui ranah Kincuan, tingkat keberhasilannya akan lebih rendah lagi. Namun, alam macan giyok putih ini sama dengan alam Kincuan, dan karena fisik Kincuan, tingkat keberhasilannya meningkat sedikit. Selain itu, jiwa pagoda dapat meningkatkan tingkat keberhasilan pemberantasan iblis, sehingga tingkat keberhasilan pemberantasan iblis sebenarnya sangat tinggi. Untuk amannya, Kincuan mengeluarkan Chaos Furnace terlebih dahulu. Dengung-dengung. Kincuan menggunakan Chaos Furnace untuk mengeluarkan suara keras. Tampaknya ada raungan naga dan burung phoenix, dan bahkan raungan beberapa binatang raksasa purba. Suara mendesing. Kincuan menyerang dari Divine Dragon Platform. Naga tertinggi mungkin membuat White Jade Tiger gemetar. Naga adalah raja sejati dari semua binatang. Meskipun beberapa binatang iblis yang menakutkan dapat memakan naga, seperti batu bersayap emas legendaris, dikatakan bahwa naga dewa sejati dapat dengan mudah menghancurkan batu bersayap emas. Namun, menurut legenda, rok bersayap emas itu adalah anak phoenix. Naga dan burung phoenix seharusnya berada di level yang sama. Semua ini adalah legenda. Tidak ada yang tahu seberapa benar itu. Mungkin hanya mereka yang telah mencapai level itu yang tahu bahwa sebenarnya ada banyak binatang iblis yang bisa menyaingi naga dan burung phoenix. 1533 Kekuatan naga bisa langsung mengejutkan hati orang, terlepas dari apakah mereka manusia atau binatang. Platform naga ilahi dilepaskan, diikuti oleh tungku kekacauan. White Jade Tiger langsung ketakutan. Selain itu, kekuatannya telah sangat berkurang, dan sangat ketakutan, terutama setelah platform naga ilahi dan tungku kekacauan. Chaos Furnace adalah tungku pemurnian iblis. Itu secara alami memiliki semacam pencegahan terhadap binatang buas, menakuti mereka dari akalnya. Pada saat ini, Kincuan menggunakan kemampuan penekan iblisnya. Penindasan setan. Tanpa kecelakaan, dia berhasil. Penindasan iblis akan berlangsung untuk sementara waktu, dan kali ini adalah waktu untuk menghapus jejaknya. Saat ini, wajah pemuda itu memucat. Dia merasa bahwa jejak pada macan Giyok Putih menghilang dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia takut. Sangat takut. Seseorang harus tahu bahwa Tracer Beast adalah segalanya baginya. Alasan mengapa dia bisa menjadi orang penting di generasi muda White Tiger Villa tidak terlepas dari hubungannya dengan Tracer Beast. Proporsi Tracer Beast bahkan lebih besar darinya. Dia ingin menghentikannya, tetapi dia diblokir oleh beruang naga emas bumi besar. Saya menyerah. Di saat putus asa, pemuda itu buru-buru berteriak menyerah. Beruang naga emas bumi besar tidak lagi menyerangnya, tetapi mencegah pemuda itu mendekati Kincuan. Aku menyerah. Kenapa kamu tidak berhenti? Pria muda itu berteriak pada Kincuan. Pada saat ini, Kincuan sedang mengukir jejak. Dia sudah lebih dari setengah jalan, jadi dia secara alami mengabaikannya. Cepat, hentikan dia. Dia mencuri monsterku. Pria muda itu berteriak. Pada saat ini, banyak orang akhirnya mengerti mengapa Kincuan meletakkan satu tangan di kepala macan Giyok Putih. Sekarang, mereka tahu bahwa dia dengan paksa menjinakkan binatang buas orang lain. Legenda mengatakan bahwa beberapa ahli atau penjinak binatang buas bisa dengan paksa menjinakkan binatang buas orang lain. Itu sangat menakutkan, tapi ini semua adalah legenda. Nyatanya, bisa dikatakan sesulit naik ke langit. Pada saat ini, Kincuan dengan paksa menjinakkan binatang buas orang lain. Ini membuat banyak orang penasaran. Mereka tidak tahu bahwa Kincuan menggunakan pagoda tujuh lantai Zen Yao Xian untuk menghapus jejaknya terlebih dahulu. Yang perlu dilakukan Kincuan adalah menjinakkannya lagi. Selain itu, itu adalah binatang buas dalam kondisi lemahnya. Secara alami, itu akan jauh lebih sederhana. Apalagi kemampuan Kincuan untuk menjinakkan binatang sudah sangat kuat. Sembilan naga suci di tubuhnya dapat menekan binatang buas yang telah diajinakkan, membuatnya lebih mudah untuk menjinakkannya. Jika kamu tidak berhenti, aku akan menyerang. Penatua White Tiger Villa di panel juri sangat marah. Tetua Kuil Dewa Perang ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak melakukannya. Dia juga merasa bahwa Kincuan agak terlalu tidak tahu malu. Namun, banyak orang tidak berpikir demikian, karena kemampuan ini terlalu menakutkan. Jika mereka bisa melihatnya sekali, mereka akan bisa memuaskan keinginan mereka. Pada saat ini, Kincuan berhenti. Saya berhenti. Kincuan tersenyum. Pria muda itu tercengang. Tidak ada lagi hubungan antara dia dan White Jade Tiger. Ah, binatang kesayanganku, aku akan membunuhmu. Pria muda itu menyerbu ke arah Kincuan dengan cara yang gila. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Bang! Dengan sebuah tendangan, Kincuan menerbangkan pemuda itu. Dia terbang keluar dari lapangan latihan dan mendarat di kerumunan White Tiger Villa di kejauhan. Adegan itu sangat sunyi. Pada saat ini, Macan Giyok Putih dengan patu berdiri di samping Kincuan. Auranya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Karena Kincuan instan menjinakannya, Macan Giyok Putih menerobos. Karena batu binatang abadi tauti, Macan Giyok Putih menerobos dan mencapai tingkat pertama dari tahap setengah abadi. Karena penjinakan berhasil, penindasan iblis dan efek samping lainnya menghilang. Kami memerintahkan Anda untuk segera mengembalikan Macan Giyok Putih. Ini adalah tindakan bandit. Penatua White Tiger Villa di panel juri meraung. Kincuan mencibir dan menatapnya, ini milikku. Siapa yang memberitahumu itu miliknya? Kamu, kamu, bocah, jika kamu tidak memberiku penjelasan hari ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Orang tua itu sangat marah. Tentu, jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa turun dan bertarung. Kincuan menatapnya dan berkata dengan tenang. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menantang sesepuh dari vila Macan Putihku. Seiring dengan suara, seorang pria muncul di medan pertempuran. Dia tampan, tetapi dia memiliki aura yang ganas. Dia mengenakan jubah harimau putih dan memegang tombak harimau putih di tangannya. Dia berjalan menuju Kincuan selangkah demi selangkah. Dengan setiap langkah yang dia ambil, keberuntungan langit dan bumi sepertinya berkumpul ke arahnya. Dan dengan setiap langkah yang dia ambil, itu seperti serangan energi misterius yang mengalir menuju Kincuan. Kincuan merasakan gelombang energi berkumpul ke arahnya, lingkaran demi lingkaran, seolah ingin mengelilinginya. Pergi. Kincuan menepuk White Jade Tiger di sampingnya. Karena dia telah memutuskan, dia harus melakukannya. 12 posisi Dewa Bunga. Formasi 5 elemen Buddha Suci. Kincuan berdiri jauh dan hanya bertindak sebagai asisten. Dia sesekali bisa menyerang dan bekerja sama dengan White Jade Tiger. Mengaum. White Jade Tiger langsung bergegas mendekat. Dari segi kekuatan, mungkin Macan Giyok Putih tidak bisa dibandingkan dengan lawannya. Namun, Macan Giyok Putih adalah binatang harta karun. Kekuatan harta karun tidak bisa dilihat, terutama harta karun yang telah diperkuat oleh kemampuan Kincuan. Kekuatan tempurnya yang sebenarnya bahkan lebih menakutkan dan tak terbayangkan. Terutama kecepatan dan ketajamannya. Suwa. Sebuah bayangan putih melintas. Uh. Pria ini ceroboh. Mungkin karena dia mengenal Harimau Giyok Putih ini dengan sangat baik, dia ceroboh dan cakar tajam Harimau Giyok Putih menebas bahunya. Dalam sekejap, darah menyembur keluar. Luka yang dalam muncul di bahunya dan sepotong tulang bahunya hancur. Pria itu panik. Meski ceroboh, kekuatan Harimau Giyok Putih ini terlalu menakutkan. Posisi Dewa 12 Bunga Kincuan dapat meningkatkan kecepatannya lebih dari 10 kali lipat. Dan formasi 5 elemen Buddha Suci juga meningkatkan kecepatan. Posisi Dewa 12 Bunga meningkatkan semua kemampuan, termasuk kecepatan, kekuatan, dan ketajaman. Misalnya ketajaman dan kekerasan cakar dan gigi. Satu serangan langsung melumpuhkan salah satu lengan pria itu. Pria itu terkejut dan marah. Dia tidak mau menyerah. Dia memegang tombak Harimau Putih di satu tangan dan menghancurkannya ke arah Harimau Giyok Putih yang menyerbu lagi. Ding. Uh. Itu mengenai, tetapi kekuatan tubuh Macan Giyok Putih terlalu menakutkan. Bahkan tombak Harimau Putih pria itu tidak dapat mematahkannya. Dari segi kekuatan, pria itu tidak bisa menekan Macan Giyok Putih, jadi dia bahkan tidak bisa mengirimnya terbang. Dia langsung dihancurkan oleh cakar dari bahu lain ke dada. Perutnya hampir terbelah. Pria itu mundur dan White Tiger Spear jatuh ke tanah. Dia berteriak, saya mengaku kalah. Kincuan menyuruh White Jade Tiger untuk berhenti. Saat ini, pria dari White Tiger Villa sudah berlumuran darah. Dia dalam keadaan menyesal dan wajahnya pucat pasih. Dia bahkan curiga jika dia berteriak sedikit lebih lambat, dia akan langsung kehilangan nyawanya di sini. Pada saat ini, orang-orang dari White Tiger Villa merasa lebih jijik daripada jika mereka memakan lalat. Mereka kalah dari Macan Giyok Putih. Alasan utamanya adalah White Jade Tiger awalnya milik mereka, tapi sekarang, ia dengan mudah mengalahkan orang-orang mereka. Tamparan di wajah ini bisa disebut kejam. Orang-orang di sekitarnya berdiskusi dengan semangat. Kincuan diam-diam berdiri di medan perang dan dengan tenang melihat ke White Tiger Villa. 1534. Pangeran Naga Emas sangat tenang dan menghentikan Tuan Muda Harimau Putih lagi. Pada saat itu, setiap orang dari White Tiger Villa sangat marah. Kincuan sudah mengeluarkan kata-katanya sebelumnya, jadi White Tiger Villa pasti tidak bisa mengaku kalah. Jika mereka tidak mengalahkan Kincuan hari ini, wajah White Tiger Villa akan benar-benar hilang. Tidak ada yang mengira bahwa pertukaran seni bela diri akan berubah menjadi kompetisi antara Wargat Serin dan White Tiger Villa. Tapi ini tidak mempengaruhinya. Sebaliknya, itu membuat semua orang menantikannya. Ini sepertinya lebih menarik daripada pertukaran seni bela diri. Itu lebih menarik dan mengasihkan. Semua orang sangat bersemangat. Kegembiraan semacam ini jarang terjadi. Pria lain berjalan dari White Tiger Villa. Dia adalah seorang pria paru baya. Dia adalah pria gemuk besar, tetapi seluruh tubuhnya seperti sebongka besi. Saat dia berjalan, bumi bergemuruh dan bahkan bumi bergetar. Dia memegang tongkat pendek besar di tangannya. Itu setinggi manusia, tapi setebal paha orang dewasa. Di tangan pria itu, sepertinya tidak berbobot. Itu benar-benar hitam dan memancarkan cahaya dingin. Ketika dekat, itu membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Tak tergoyahkan seperti gunung. Ketika pria itu berdiri di depan Kinchuan dengan tongkat besar di tangannya, Kinchuan bisa merasakan jalur kultifasi pria kuat ini. Dia tak tergoyahkan seperti gunung, dan dia tidak berubah untuk menghadapi banyak sekali perubahan. Dia hanya berdiri di sana seolah menunggu Kinchuan menyerang. Kinchuan menatap pria itu dan tersenyum. Tidak bergerak. Apakah Anda pikir tidak apa-apa jika Anda tidak bergerak? Pertempuran dimulai. Kinchuan tidak tergesa-gesa. Dia mengulurkan tangannya dan menyerang. Anggur naga emas. Jika Anda memiliki kemampuan, maka jangan bergerak. Kemudian, adegan paling lucu muncul. Pria gemuk itu melarikan diri ke segala arah dalam keadaan menyesal. Dia awalnya merasa bahwa dia adalah pria yang kuat, tetapi ketika dia melarikan diri, dia membuat orang merasa bahwa dia adalah pria gemuk yang besar. Pria gemuk itu merasakan bahaya, dan itu adalah bahaya yang fatal, jadi dia melarikan diri dengan sekuat tenaga. Saat ini, Kinchuan tidak lagi sopan. White Jade Tiger bergegas dan bekerja sama dengan Golden Dragon Finn Kinchuan. Lemak itu mengolah gunung tak tergoyahkan. Sekarang dia berlarian, kekuatan tempurnya sangat berkurang. Sebenarnya, Kinchuan sengaja memperlambat Golden Dragon Finn, memberinya waktu untuk melarikan diri. Kalau tidak, lemaknya benar-benar tidak akan bisa keluar. Tak perlu dikatakan, kecepatan macan Giyok Putih jauh lebih cepat daripada pria gendut itu. Uh, uh. Darah terus menyembur keluar dari tubuh berlemak. Setiap kali dia ingin menghancurkan macan Giyok Putih dengan tongkatnya, anggur naga emas Kinchuan akan tiba. Ini membuatnya tidak punya pilihan selain terus berlari. Dia memotong sosok yang menyesal, yang lucu dan sangat lucu. Lemak yang serius melompat-lompat pada akhirnya, yang membuat banyak orang tertawa. Wajah orang-orang dari White Tiger Villa sangat pucat. Mereka juga dipermalukan. Engah-engah. Karena semakin banyak darah menyembur keluar dari tubuhnya, Kinchuan memutuskan untuk menggunakan Golden Dragon Fin miliknya untuk menyelimuti lemak itu. Dia perlahan mengencangkannya, dan lemak itu segera dipenuhi luka dan memar. Saya mengaku kalah, teriaksi gemuk besar. Kinchuan menyingkirkan Golden Dragon Fin dan si gendut berjalan menuruni panggung dengan kecewa. Pada saat ini, Kinchuan telah bertempur beberapa kali berturut-turut, dan semuanya diselesaikan dengan mudah. Ini membuat orang-orang yang ingin melihat kekuatan Kinchuan sangat kesal. Tuan Muda Harimau Putih semakin mengerutkan kening. Putra Mahkota Naga Emas juga sedikit mengernyit. Harus diketahui bahwa lemak dari sebelumnya sangat kuat. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan balik di depan Kinchuan. Namun, lemaknya masih memiliki beberapa kelebihan. Lagi pula, dia menguji salah satu kemampuan Kinchuan, anggur naga emas, yang sangat menakutkan. White Tiger Villa sudah kehilangan banyak muka. Jika mereka tidak mengalahkan Kinchuan, mereka akan benar-benar kehilangan muka. Orang lain dari White Tiger Villa naik. Ketika Kinchuan melihat orang ini, dia sedikit terkejut. Itu adalah seorang wanita. Dia tidak terlalu muda, tapi dia jelas tidak tua. Dia menjaga dirinya dengan sangat baik. Sosoknya mempesona, seperti ular atau kupu-kupu, seperti buah persik madu yang matang. Dia memiliki wajah yang cantik dan mata berair yang besar. Sosoknya bahkan lebih mempesona dan mempesona. Saat dia berjalan, cabang bunganya bergetar dan aura yang bergoyang menyerang wajahnya. Adik laki-laki, kamu benar-benar sangat tampan. Aku sangat menyukaimu. Wanita itu dengan ringan tersenyum dan berkata. Meskipun kata-katanya sengit, tindakannya berperilaku sangat baik. Ekspresinya juga sama. Dia seperti wanita yang paling bermartabat dan berbudiluhur. Temperamen yang sangat kontradiktif semacam ini membuat banyak orang di sekitarnya menelan ludah mereka. Wanita itu membuat orang berpikir tentang tempat tidur ketika mereka melihatnya. Kemudian, mereka akan berpikir bahwa jika mereka bisa menyiksanya, itu akan sangat menyenangkan. Kincuan benar-benar tidak merasakan apa-apa. Dia hanya memandangnya dengan acuh-ta'acuh. Dia bisa melihat bahwa wanita itu mengolah teknik pesona. Selain itu, dia memiliki tingkat penguasaan yang sangat tinggi. Sepasang mata berair itu seolah-olah air akan menetes. Kabut berair bertahan dan perlahan membesar, seolah-olah dia muncul di depan Kincuan. Bibir ceri merah muda itu, terutama bibir halus itu, perlahan terbuka dan tertutup. Secara tidak sengaja, lidah merah jambunya berkilat dan suara yang keluar sangat magnetis dan mempesona. Kaka, apakah kamu cantik? Kincuan tersenyum dan menatapnya. Kamu sangat jelek dan sangat kotor. Wanita itu segera mundur dari keadaan itu. Wajahnya sangat tidak sedap dipandang saat dia menatap Kincuan. Tapi dia tahu bahwa dia bersemangat. Kenyataannya, dia benar-benar merasa bahwa Kincuan sangat tampan. Dia bahkan pria yang paling menarik perhatiannya. Dia bahkan ingin berhubungan seks dengan Kincuan sebelum membunuhnya. Tapi kata-kata Kincuan langsung membuatnya marah. Aku akan membuatmu memohon kematian. Aura wanita itu tiba-tiba berubah drastis. Muridnya yang suram dan dingin menatap Kincuan dan berkata, Kamu jauh dari itu, kata Kincuan. Tarian bunga surgawi. Tiba-tiba, hujan bunga melayang turun dari langit. Kelopak ini sebenarnya sangat beracun. Wanita itu seperti peribunga di tengah kelopak. Dia menginjak kelopak secara diam-diam dan membunuh orang hanya dengan memetik kelopak dan daunnya. Kincuan bisa melihatnya. Selain itu, Kincuan menggelengkan kepalanya dan dengan santai menyerang. Anggur naga emas. Dao segala sesuatu tumbuh. Penyerapan hidup. Golden Dragon Finn tidak menyerang wanita itu tetapi untuk menyerap kekuatan hidup di sekitarnya. Kelopak ini membutuhkan kekuatan hidup dalam jumlah besar untuk dipertahankan. Begitu tidak ada kekuatan hidup yang cukup, mereka akan langsung layu. Kelopaknya tersebar dan jatuh. Wanita itu tertegun. Sebuah sulur bunga muncul di tangannya. Itu merah muda dan lembut. Itu hanya setebal ibu jari dan seperti sebuah karya seni. Itu memancarkan aroma yang mempesona. Dia langsung menyerbu ke arah Kincuan dan mencambuk tanaman merambat bunga ke arah Kincuan. Kincuan tiba-tiba mengangkat tangannya. Cakar naga Dewa Fajra mengaum. Raungan naga terdengar. Macan Giyok Putih bergegas dari samping. Kecepatannya sangat cepat sehingga menyilaukan. Wanita itu menghindari Kincuan terlebih dahulu. Tepat ketika dia menghindari mencapai titik kelelahan dan sebelum dia bisa mengumpulkan energi baru, harimau Giyok Putih mulai bergerak. Uh! Lengannya ditebas oleh macan Giyok Putih dan darah segar menyembur keluar darinya. Wanita itu mundur. Lingkaran hijau muncul di seluruh bunga di tangannya. Itu memancarkan kekuatan hidup yang kuat. Kemudian, lukanya tampak pulih. Sangat cepat, itu kembali normal. Wanita itu menatap Kincuan dengan kebencian. Kincuan tersenyum dan memanggil binatang iblis lainnya. 1535. Kincuan memanggil monster harta karunnya, Dragon Leopard Beast. Kemudian, pertempuran berikutnya membuat wanita itu menjadi gila. Kincuan tidak melakukan apa-apa. Dia hanya berdiri di belakang dan menggunakan berbagai cara untuk ikut campur. Kedua binatang berharga itu menyerang bersama. Dia bisa menghindari satu tapi tidak yang lain. Selain itu, Dragon Leopard Beast dapat menggunakan Soaring Dragon, sehingga bekerja sama dengan mulus dengan White Jade Tiger. Meski wanita itu bisa pulih dari lukanya, kemampuannya sepertinya ada batasnya. Salah satunya adalah batas waktu, dan yang lainnya adalah beberapa kali. Karena saat ini, luka wanita itu tidak bisa pulih. Kedua binatang berharga itu secepat kilat dan secepat guntur. Ketajaman mereka sebanding dengan senjata ilahi. Satu masih baik-baik saja, apalagi kalau ada dua. Salah satunya masih bisa dikendalikan, tetapi dengan campur tangan kincuan pada saat genting, tidak ada cara untuk mengelak. Pada akhirnya, wanita itu hanya bisa mengaku kalah dan dengan penuh kebencian memelototi kincuan. Pemuda ini sebenarnya memiliki dua binatang berharga sekarang. Jangan bilang dia juga mencuri yang lain. Itu mungkin. Lihatlah betapa terampilnya dia. Ini jelas bukan yang pertama kalinya. Itu masuk akal. Sayangnya, aku tidak memiliki kemampuan itu. Jika aku memiliki kemampuan itu, aku juga akan mencuri, terutama mencuri binatang berharga milik musuh. Perasaan itu pasti luar biasa. Kamu terlalu banyak berpikir. Wanita itu jatuh. Ini juga membuat banyak orang menyadari betapa kuatnya kincuan. Karena begitu banyak orang naik satu per satu, setiap orang dari mereka jatuh dalam keadaan menyedihkan. Tak satu pun dari mereka bahkan bisa melawan kincuan. Mereka bahkan tidak bisa mengalahkan binatang buas kincuan. Pada saat ini, lingkungan sekitarnya sangat sunyi. Kincuan masih dengan tenang melihat area White Tiger Villa. White Tiger Villa telah gagal berulang kali. Kincuan masih sangat muda. Bagi seorang pemuda untuk menantang kekuatan, semua orang merasa bahwa kincuan sombong, cuek, dan membual tanpa malu-malu. Tapi sekarang, mereka menemukan bahwa meskipun kincuan gagal, tidak ada yang akan memandang rendah kincuan lagi. Mereka tidak akan merasa bahwa dia sombong, dan mereka tidak akan menertawakan kincuan. Ketika orang-orang di White Tiger Villa melihat kincuan, mereka merasa sangat jijik. Tidak peduli apa hasil akhirnya, mereka telah kehilangan banyak muka. Yang perlu mereka lakukan sekarang adalah menyelamatkan situasi. Jadi kali ini, Tuan Muda Macan Putih naik. Pangeran Naga Emas tidak menghentikannya. Tuan Muda Harimau Putih telah naik. Ini benar-benar Tuan Muda Harimau Putih. Dia adalah salah satu sosok paling berbakat dan tak tertandingi di generasi muda. Menurut Anda siapa yang lebih kuat, Tuan Muda Harimau Putih atau Kincuan? Tuan Muda Harimau Putih adalah seorang jenius yang hanya muncul sekali dalam seratus tahun. Beberapa orang mengatakan bahwa tubuhnya memiliki jejak garis keturunan Dewa Harimau Putih yang sebenarnya. Maka akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Kincuan memperhatikan saat ria itu berjalan mendekat. Dia tampan dan anggun, dan langkah kakinya kuat dan anggun. Saat ini, dia menatap Kincuan dengan tenang. Tuan Muda Harimau Putih Kincuan juga tahu bahwa orang itu adalah kebanggaan surga di generasi muda White Tiger Villa. Dia adalah karakter yang tiada taranya, dan di seluruh generasi muda Kekaisaran Perbatasan Utara, dia adalah eksistensi di beberapa orang teratas. Bisakah kita mulai? Tuan Muda Macan Putih memandang Kincuan dan bertanya. Tentu. Kincuan berkata dengan santai. Tuan Muda Harimau Putih menganggup dan mengeluarkan pedang panjang. Pedang Dewa Harimau Putih. Saat Tuan Muda Macan Putih menggenggam pedang panjang itu, seluruh tubuh Kincuan terasa sedikit dingin, niat membunuh yang sunyi. Sepertinya saya telah meremehkan Tuan Muda Harimau Putih ini. Kincuan tersenyum. Kincuan mengeluarkan Forging God Swordamer. Pertempuran dimulai. Tuan Muda White Tiger mengambil inisiatif untuk menyerang. Langkah Petir Harimau Angin. Gerak kaki yang sama, ketika Tuan Muda Harimau Putih berjalan keluar, rasanya seperti sedang menginjak langit. Setiap langkah yang diambil sepertinya memiliki suara angin dan guntur. Pedang panjang menusuk keluar. Angin dan guntur berkumpul saat seekor harimau ganas melintas. Kincuan menggunakan langkah sembilan istana yin yang melintasi dunia. Kadang-kadang, dia akan menggunakan sembilan langkah menentang surga. Yin yang grendau menjadi satu dengan dunia dan teknik kekuatan ilahi sembilan naga membuat pedang-pedang dewa tempa yin yang kincuan sederhana dan tanpa hiasan. Bang! Pedang Harimau Putih dan Palu Pedang Dewa tempa bentrok. Tingkat kultifasi Tuan Muda Harimau Putih lebih tinggi dari kincuan, dan kekuatan tempur Tuan Muda Harimau Putih juga sangat menakutkan. Jejak garis keturunan Divine Beast White Tiger membuat Tuan Muda White Tiger sangat berbakat. Namun, kincuan secara alami luar biasa. Belum lagi tubuh tiran yang luar biasa kuat, bahkan sembilan naga ilahi adalah eksistensi yang bisa melampaui fisik Tuan Muda Harimau Putih. Namun, kincuan hanya memiliki kekuatan setengah langkah setengah abadi. Tuan Muda Harimau Putih berada di setengah langkah setengah abadi, jadi ada celah yang sangat besar. Namun meski begitu, ketika kedua belah pihak bertarung, mereka tampak seimbang. Namun, ini baru permulaan. Tuan Muda White Tiger sedikit mengernyit, sementara mata kincuan berbinar. Langkah petir angin harimau-harimau muda Tuan Muda dipercepat, dan saat dia menggunakan pedang ilahi harimau putih di tangannya, gambar harimau putih bening secara bertahap muncul di pedang. Gemuruh mengaum. Apa yang mengejutkan kincuan adalah bahwa kekuatan yang kuat ini dapat memblokir grendau yin dan yang yang menyerang dan grendau emas pembubutan batu. Hal ini membuat gagasan kincuan tentang menyerang yin dan yang menjadi asap. Awalnya, kincuan ingin menggunakan striking yin dan yang untuk menang. Kekuatan ilahi harimau putih lawannya sangat mendominasi. Sebenarnya, Tuan Muda Harimau Putih juga sedikit mengernyit, karena kekuatan ilahi harimau putihnya tidak berguna seperti sebelumnya. The Treasure Beast White jadi tiger dan Treasure Beast Dragon Leopard bergabung dalam pertempuran. Dengan dua binatang setengah abadi yang bekerja sama dengan kincuan, itu tampaknya menjadi hasil imbang. Jika itu tidak cukup, maka dia akan menebusnya dengan angka. Saat kincuan memikirkannya, dia memanggil Great Earth Golden Dragon Bear dan Array The Fouring Beast. Tuan Muda Harimau Putih juga memanggil dua binatang iblisnya. Salah satunya adalah Fajra Dragon Tiger, dan yang lainnya adalah Herkulean di Men Ape. Dengan penguatan dua belas posisi Dewa Bunga Kincuan dan susunan lima elemen Buddha Suci, beberapa binatang iblis benar-benar menjerat Tuan Muda Harimau Putih dan dua binatang iblisnya. Platform Naga Ilahi Sembilan langkah menentang surga. Tangan Yin yang menutupi segel Naga Ilahi Langit. Anggur Naga Emas. Keterampilan bertarung kincuan tampaknya tidak menghabiskan energi sama sekali. Dia melepaskan mereka dalam hirup pikuk, mengalir keluar seperti badai yang sangat deras. Tuan Muda Harimau Putih sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk melawan kincuan. Dia hanya bisa berjuang untuk menghadapi binatang iblis kincuan dan serangan sesekali kincuan. Kincuan dan binatang iblisnya semuanya ada di dalam barisan, menikmati posisi Dewa. Selain itu, ada arrai amplifikasi dari arrai Deforing Beast, jadi dia dengan mudah menduduki posisi teratas. Jika Tuan Muda Harimau Putih tidak memiliki kemampuan yang kuat untuk membalikkan keadaan, maka dia pasti akan kalah. Tuan Muda Harimau Putih merasa sangat marah. Dia tidak sabar untuk membunuh kincuan, tetapi dia menemukan bahwa dia tidak dapat keluar dari pengepungan magis empat binatang iblis. Empat binatang iblis dan kincuan kebetulan menampilkan salah satu dari kemampuan susunan lima unsur Buddha suci. Penindasan lima elemen. Ini adalah kemampuan susunan lima unsur Buddha suci. Itu tidak pernah digunakan, tetapi terus-menerus disempurnakan. Kemampuan ini mirip dengan serangan gabungan. Itu semacam kerjasama yang sempurna, dan memperhatikan pembagian kerja dan urutan pertempuran. Itu bisa menampilkan efek satu tambah satu lebih besar dari dua, atau bahkan lebih dari dua. Selain itu, kemampuan ini dapat menekan target dalam jangkauan aray lima unsur Buddha suci, tidak membiarkan target melarikan diri. Kincuan tidak menyangka penindasan lima elemen ini sangat berguna. Terutama karena kincuan memiliki lima elemen bendera abadi, itu membuat kemampuan ini semakin kuat. 1536. Tuan Muda Harimau Putih mendapati dirinya tidak mampu melawan. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Siapa di generasi muda yang bisa memaksanya sejauh ini? Mungkin hanya putra mahkota naga emas yang bisa. Tidak peduli berapa kali dia mencoba, dia tetap tidak bisa melompat keluar dari pengepungan yang aneh ini. Apalagi itu sangat berbahaya. Semakin dia bertarung, semakin dia menjadi tidak berdaya. Dia sangat lelah secara mental. Pada saat ini, Kincuan tidak bingung sama sekali. Dia tampaknya sedang bereksperimen dengan efek magis dari penindasan lima elemennya. Dia sangat puas dengan hasilnya. Saat dia bereksperimen, dia secara bertahap menemukan beberapa efek yang menakjubkan. Kelima elemen saling memperkuat dan menahan satu sama lain. Kincuan tampaknya telah memahami banyak hal. Seiring waktu berlalu, serangan Kincuan menjadi semakin kuat. Tuan Muda Harimau Putih merasa semakin sulit untuk menolak. Serangan Kincuan dan keempat monster itu seperti gelombang besar. Mereka terus-menerus dan ganas. Penindasan lima elemen perlahan akan meningkatkan kekuatan lima elemen. Seiring waktu berlalu, serangan Kincuan dan empat monster akan menjadi semakin menakutkan. Ini adalah salah satu kekuatan dari penindasan lima elemen. Kincuan benar-benar lupa tentang kompetisi. Sebaliknya, dia memperlakukannya sebagai bentuk penempaan, pelatihan, dan pertarungan yang sebenarnya. Dia mengubah metodenya dan menikmatinya tanpa lelah. Perlahan-lahan, Tuan Muda Harimau Putih juga tampaknya menyadari masalah ini. Faktanya, para penonton memiliki pandangan yang jelas tentang situasi tersebut. Banyak orang di sekitarnya telah memperhatikan apa yang terjadi. Apakah Kincuan menggunakan Tuan Muda Harimau Putih sebagai target untuk melatih keterampilan bertarungnya? Lebih atau kurang? Lalu apa artinya ini? Kincuan sama sekali tidak menempatkan Tuan Muda Harimau Putih di matanya. Ini adalah penghinaan yang terang-terangan. Jadi bagaimana jika dia menghinanya? Tuan Muda Harimau Putih bukan tandingannya. Dia tampaknya jauh lebih lemah. Lihat, Tuan Muda Harimau Putih tidak bisa keluar sama sekali. Seberapa kuat Kincuan ini? Di antara generasi muda, Tuan Muda Harimau Putih jelas merupakan kebanggaan surga. Ini berarti bahwa Kincuan mungkin menjadi generasi muda nomor satu. Dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi nomor satu. Tidak ada yang bisa menggoyahkan posisi putra mahkota naga emas. Tuan Muda Harimau Putih secara alami merasakannya juga. Dia segera menjadi marah. Mereka pikir dia siapa. Dia menatap Kincuan dengan kejam. Kincuan bertindak seolah-olah dia tidak melihatnya. Dia melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Dari waktu ke waktu, dia akan menggunakan keterampilan bertarung lima elemennya untuk menyerang. Kemampuan lima elemen Kincuan sangat kuat. Bendera abadi lima elemen telah meningkatkan kemampuannya sedikit. Selain itu, Kincuan sendiri sangat mahir dalam lima elemen karena sembilan naga ilahi. Lima elemen tangan naga ilahi dan segel lima elemen buda ilahi membuat lima kekuatan elemen Kincuan menjadi sangat kuat. Dikombinasikan dengan penekanan lima elemen, dia seperti ikan di dalam air. Kincuan tidak peduli apakah Tuan Muda Harimau Putih marah atau tidak. Bagaimanapun, dia terus bereksperimen. Dia sama sekali tidak menganggap serius kompetisi ini. Dikatakan bahwa abaikan lebih merusak, tetapi kerusakan yang dilakukan Kincuan pada Tuan Muda Harimau Putih benar-benar melampaui abaikan. Saya mengaku kalah. Tuan Muda Harimau Putih berkata tanpa daya setelah bertahan selama lima belas menit. Dia tidak punya harapan untuk menang dan tidak ingin menjadi subjek eksperimen Kincuan. Juga, jika dia terus bertarung, dia akan kalah dengan sangat menyedihkan dan memalukan. Jadi, dia langsung mengaku kalah. Jika dia mengaku kalah sekarang, beberapa orang akan berpikir bahwa Kincuan dapat menjebaknya, tetapi dia tidak dapat melakukan apapun padanya. Dengan begitu, setidaknya itu akan menjadi seri dan dia bisa menemukan keseimbangan di hatinya. Tuan Muda Harimau Putih mengaku kalah. Ya, tapi sepertinya Kincuan pun tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Tapi setidaknya, Kincuan bisa menjebak Tuan Muda Harimau Putih. Tapi dari situ, Kincuan sedikit lebih baik. Tidak peduli apa, kali ini, Kincuan dapat dianggap sangat terkenal. Untuk dapat memaksa Tuan Muda Macan Putih mengakui kekalahan sudah sangat mengesankan. Bahkan Tuan Muda White Tiger dari White Tiger Villa bergerak, tapi dia masih tidak bisa mengalahkan Kincuan. Apakah White Tiger Villa Anda akan berlanjut? Jika kita tidak mengalahkan Kincuan, di mana White Tiger Villa akan meletakkan wajahnya. Tapi orang-orang yang naik ke atas panggung pasti berasal dari generasi yang lebih tua. Bahkan jika mereka menang, tidak ada kemuliaan untuk dibicarakan. Jika kalah, itu akan lucu. Kadang-kadang, kamu harus berjuang meski itu kemenangan yang tidak adil. Ini untuk martabat keluarga. Di panel juri, wajah sesepuh White Tiger Villa begitu suram sehingga air akan menetes. Karena apa yang dia katakan sebelumnya, White Tiger Villa sedikit dilema. Bahkan jika mereka menjatuhkan Kincuan, itu masih akan memalukan. Jika mereka tidak bisa, itu akan lebih memalukan. Saat ini, White Tiger Villa juga sedang memikirkan masalah itu. Dan Kincuan berdiri di atas panggung dan merenung. Dia sedang memikirkan tentang formasi lima elemen Buddha Suci, memikirkan tentang penindasan lima elemen, memikirkan tentang bagaimana dia dapat menggunakan kemampuan ini ke puncak, secara ekstrim, dan apakah ada cara untuk meningkatkan kemampuan ini. Tuan Muda White Tiger tidak kembali ke White Tiger Villa. Sebaliknya, dia kembali ke Pangeran Naga Emas. Dia sangat kuat, begitu kuat sehingga sedikit tidak terbayangkan. Tuan Muda Harimau Putih berkata dengan lelah. Mem, Pangeran Naga Emas menanggapi. Dia masih tenang dan tenang, seolah-olah dia tidak mengingatnya. Pergilah, beritahu keluargamu untuk tidak naik ke panggung untuk saat ini. Kata Pangeran Naga Emas. Tuan Muda Harimau Putih menganggup dan pergi. Tidak ada orang lain dari White Tiger Villa yang naik lagi. Secara alami, itu menyebabkan gelombang diskusi. Namun, bahkan jika seseorang mengatakan bahwa White Tiger Villa tidak dapat melakukan apapun pada Kincuan, tidak ada yang akan mempercayainya. Di sekolah sebesar itu, lebih banyak orang merasa bahwa White Tiger Villa tidak ingin menurunkan diri mereka ke level yang sama dengan Kincuan. Jika mereka tidak bertarung, White Tiger Villa akan kehilangan reputasi murah hati. Kincuan tidak menendang mereka saat mereka jatuh, dan dia juga tidak mengatakan kata-kata sarkastik. Dia langsung berjalan menuruni panggung. Kali ini, tidak ada yang menghentikan Kincuan. Setelah Kincuan jatuh, pertukaran seni bela diri berlanjut, seolah-olah baru sekarang benar-benar dimulai. Semua orang saling menantang. Ada yang tidak terima, ada yang kalah, ada yang menang, dan yang kalah tersingkir. Tuan Muda Macan Putih sebenarnya bisa dianggap tersingkir. Dia tidak memenangkan satu poin pun untuk White Tiger Villa. Hari pertama berlalu begitu saja. Nama Kincuan juga cepat menyebar. Lagi pula, seorang pemuda bisa mengalahkan Tuan Muda Macan Putih. Kuil Dewa Perang juga bangkit bersamanya. Banyak hal yang terjadi sebelumnya juga digali. Misalnya, Allah hukum kehilangan beberapa ratus orang di War Gadsrin sebenarnya dilakukan oleh Kincuan. Juga, Kincuan bisa merebut binatang jinak orang lain. Ini menyebar sangat luas. Setelah kembali ke restoran, orang-orang dari War Gadsrin sangat senang. Hari ini, banyak orang dari Kuil Dewa Perang ditantang, tetapi hasilnya tidak buruk. Mereka menang lebih banyak daripada kalah. Lentera dinyalakan di luar, dan pasar malam baru saja dimulai. Restoran tempat mereka menginap berada di lantai paling atas. Itu sangat tinggi. Melihat ke bawah dari sini, orang-orang di bawah masih sangat kecil. Ye Kinceng berdiri di samping Kincuan dan menemani Kincuan saat dia melihat keluar. Keduanya bersandar di jendela. Kincuan sangat menyukai perasaan ini. Bahu mereka bersentuhan, dan wawangian milik Ye Kinceng terus-menerus datang. Bahunya lembut dan indah. Juga, Kincuan menoleh dan melihat lekukan mempesona yang dibentuk dengan bersandar ke jendela. 1537 Ketika Ye Kinceng melihat ekspresi Kincuan, dia sedikit gemetar. Dia sebenarnya sangat senang di dalam hatinya, tapi dia sedikit bingung dan sedikit menundukkan kepalanya. Melihat tatapannya yang pemalu, Kincuan kembali sadar. Namun, dia berkulit tebal dan langsung memeluknya. Sosok menggerahkan itu lembut dan menindas, seindah batu giyok. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan melihat wajah cantik yang bermartabat dan seperti peri itu. Saat ini, kulitnya berwarna merah muda dan bercahaya, kulit yang kenyal dan halus, tanpa satu cacat pun, tepat di depan Kincuan. Bulu matanya yang panjang sedikit bergetar, pada saat ini, dia memancarkan aura lembut dan kelembutan yang unik bagi wanita. Kincuan lupa apa yang ingin dia lakukan, hanya mengaguminya seperti ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Bulan yang cerah tergantung di langit. Cahaya bulan di ruangan itu seperti pasir, membuat kecantikan di depannya terlihat semakin cantik seperti peri cahaya bulan. Pada saat ini, tidak perlu mengatakan apapun, sepertinya apapun yang dia katakan hanya akan menghancurkan atmosfer ini. Ye Kinceng mengangkat kepalanya sedikit, gemetar saat dia membuka matanya yang indah. Pada saat itu, dia merasa seluruh langit malam telah menyala. Tatapannya sangat, sangat indah. Ketika dia melihat Kincuan, dia akan sedikit gemetar dan menghindar. Pada saat itu, keanggunannya seakan mampu mencuri jiwa seseorang. Keduanya hanya saling menatap seperti itu, pada saat itu, seolah-olah mereka telah melupakan waktu dan hal lainnya. Hanya ada satu sama lain di mata mereka, itu adalah perasaan misterius. Mereka tidak tahu kapan mereka membiarkan alam mengambil jalannya dan saling berciuman. Semuanya begitu alami, seperti air yang mengalir ketika kondisinya pas. Momen itu sakral, murni. Ini adalah komunikasi kesadaran dan jiwa. Selain ciuman, tidak ada lagi yang terjadi. Akhirnya mereka berpelukan dan tertidur. Tapi keduanya memiliki rasa kepuasan yang tak terlukiskan. Ketika mereka bangun keesokan harinya, Ye Kinceng masih dalam pelukan Kincuan, wajahnya agak merah dan dia tidak membiarkan Kincuan melihatnya. Pada saat ini, wajahnya benar-benar bersinar, bahkan lebih dari setelah tangan Yin Yang. Kali ini, itu adalah sublimasi spiritual sejati. Seolah-olah hanya dalam satu malam, auranya telah berubah drastis, seolah-olah auranya telah meningkat pesat. Pesona semacam ini adalah sesuatu yang hanya bisa ditemui secara kebetulan, itu juga yang paling disukai pria. Kinceng saya sangat cantik, Kincuan terkekeh. Ye Kinceng tersenyum. Dia benar-benar menyukainya ketika Kincuan memujinya. Dia melingkarkan tangannya di leher Kincuan dan menggosokkan hidungnya yang lurus ke hidung Kincuan. Lucu, cantik, mempesona, mempesona. Kincuan tidak bisa membantu tetapi memeluknya dan menggigitnya. Sudah hampir waktunya untuk bangun. Kompetisi hari ini akan berlanjut. Setelah sarapan, semua orang pergi ke Imperial Dojo. Wu Kincuwe tertegun lagi saat melihat Ye Kinceng. Dia berbisik di telinganya. Ye Kinceng tersipu dan menggelengkan kepalanya. Wu Kincuwe tampaknya tidak mempercayainya. Bagaimanapun, Ye Kinceng telah banyak berubah. Dia benar-benar cantik dan menawan. Sebenarnya, banyak orang juga melihatnya. Mereka tidak tahu apa itu, tetapi mereka merasa itu bahkan lebih indah. Semua juri telah tiba. Masih ada lautan manusia di sekitarnya. Tuan rumah dari kemarin berbicara lagi, mengumumkan dimulainya pertukaran seni bela diri. Kincuan tidak naik. Sebaliknya, dia melihat dari samping. Ini karena dia tahu bahwa seseorang akan menantangnya. Dia tidak terburu-buru. Segera, kata-kata Kincuan menjadi kenyataan. Orang yang naik adalah Lang Jingfeng. Dia menatap Kincuan secara langsung dan menantang Kincuan. Kincuan benar-benar ingin menolaknya, tetapi setelah memikirkannya, dia tetap naik. Lang Jingfeng memiliki Overload Battle Body, warisan dewa pertempuran. Kemampuannya tidak buruk. Dia tampaknya mengalami pertemuan yang tidak disengaja beberapa tahun ini. Semakin kuat, semakin banyak kesempatan yang mereka miliki untuk menghadapi pertemuan yang tidak disengaja. Ini juga mengapa yang kuat akan menjadi lebih kuat dan yang lemah akan selalu menjadi lemah. Lang Jingfeng memandang Kincuan. Dia tidak mengatakan apa-apa dan mengeluarkan tombaknya. Kincuan tidak mengeluarkan senjatanya. Bukan karena Kincuan sombong, dia hanya ingin mencoba formasi lima elemen lagi. Namun, Kincuan berpikir bahwa karena lawannya telah menyusul, dia pasti memiliki cara untuk mematahkan penindasan lima elemennya. Pertempuran dimulai. Kincuan menggunakan trik yang sama lagi. Dia menggunakan penindasan lima elemen dan dengan mudah menekan lawannya. Kincuan bisa dengan jelas melihat keterkejutan di wajah Lang Jingfeng, tapi itu hanya keterkejutan. Tidak ada rasa takut atau emosi lainnya. Ini berarti Lang Jingfeng harus memiliki cara untuk menerobos penindasan lima elemen. Hanya saja Kincuan tidak tahu metode apa yang akan dia gunakan. Namun, Lang Jingfeng segera memberinya jawabannya. Kristal pemurnian. Itu adalah batu roh sekali pakai yang khusus digunakan untuk melawan formasi. Itu bisa memurnikan pengguna setidaknya selama 15 menit. Dikatakan bahwa beberapa purifling kristal tingkat dewa dapat mencegah pembentukan formasi untuk waktu yang lama. Misalnya 100 tahun, 1000 tahun, atau bahkan selamanya. Formasi tidak akan efektif. Penindasan lima elemen Kincuan telah menghilang, dan bahkan formasi lima elemen Buddha suci telah kehilangan efeknya. Saat ini, itu hanya pertarungan koordinasi sederhana, tanpa penguatan formasi. Namun, apa yang membuat Kincuan menghela nafas lega adalah bahwa kursi dewa formasi itu masih ada. Kincuan tidak mengerti. Tombak Lang Jing Feng sangat mendominasi. Tanpa peningkatan formasi, kekuatan tempur binatang itu sangat berkurang. Terutama tanpa penindasan lima elemen, kekuatan mereka sangat berkurang. Kincuan tidak terburu-buru menyerang. Seperti kata pepatah, kenali dirimu dan kenali musuhmu untuk memenangkan 100 pertempuran. Dia sekarang mengamati Lang Jing Feng. Lang Jing Feng sangat pendiam, kekuatannya sangat solid. Overload Battle Body-nya berada pada level yang sangat tinggi. Dia memancarkan aura Tuan. Serangannya mengandung aura penguasa. Dia bisa melepaskan aura penguasa untuk menekan dan mengganggu orang-orang di sekitarnya. Overload Battle Body juga merupakan jalan untuk menjadi seorang bijak. Oleh karena itu, tubuh Lang Jing Feng sangat kuat. Armor-nya menyapu ke segala arah. Ranahnya lebih tinggi dari binatang buas. Namun, posisi dewa 12 bunga Kincuan masih efektif. Selain itu, mereka adalah binatang buas. Bahkan tanpa penindasan lima elemen, mereka masih bisa bertarung secara seimbang dengan Lang Jing Feng. Ini tidak keluar dari harapan Kincuan. Namun, Lang Jing Feng tidak dapat menerima ini. Selama bertahun-tahun, pertemuan kebetulan itu bagus, dan dia telah bekerja keras. Dia sangat kuat, dan dia percaya bahwa jika dia bertemu Kincuan lagi, dia akan dapat dengan mudah membunuhnya. Untuk pertempuran ini, dia bahkan menggunakan salah satu dari sedikit batu pemurniannya. Namun, dia masih tidak bisa mengubah hasilnya. Lang Jing Feng kalah. Karena Kincuan memanggil binatang lain, Dragon Fins lima warna. Penonton sepertinya tidak terlalu terkejut kali ini. Tanpa sadar, mereka sepertinya sudah terbiasa dengan kemenangan Kincuan. Lang Jing Feng dikalahkan. Kincuan berdiri di medan pertempuran. Banyak orang berhenti di jalur mereka. Tidak ada yang naik untuk sementara waktu. Tepat ketika Kincuan hendak turun, sebuah sosok muncul. Sebelum orang itu tiba, embusan angin datang lebih dulu. Itu setajam pisau. Itu adalah pria yang terlihat sangat ceroboh. Atau lebih tepatnya, dia tidak peduli dengan hal-hal sepele. Dia tampak setengah baya, jenggotnya tidak terawat, rambutnya juga berantakan. Pakaiannya bersih, tetapi tampak sangat tua. Dia tampak seperti anak hilang. Dia memegang pedang yang tampak biasa di tangannya. Maniak pedang. Seseorang meneriakan namanya. Bahkan suot maniak naik. Pemuda ini hampir habis. 1538. Untuk bisa membiarkan suot maniak naik, ada baiknya kalah. Suot maniak sangat tampan. Dia benar-benar jantan. Aku suka lelaki tua seperti dia. Tidak, aku tidak bisa mengendalikan diriku lagi. Aku akan mencarinya, kata seorang wanita gemuk dengan nada tergila-gila. Kenapa kamu tidak melihat kecermin? Wanita lain mencibir. Tamparan. Wanita gemuk itu menamparkan wajah wanita itu. Kamu berani memukulku. Aku akan membunuhmu. Wanita muda itu mengamuk. Saat ini, seorang pria memeluknya dan tersenyum pada wanita gemuk itu. Maaf, dia tidak mengenalmu. Tolong jangan tersinggung. Wanita muda itu berhenti berbicara. Yang bisa diandalkan hanyalah pria ini. Yu Jian, wanita seperti apa yang kamu temukan? Dia bisa jelek, tapi dia pasti punya otak. Kalau tidak, kamu bahkan tidak akan tahu siapa yang membunuhmu suatu hari, kata wanita gemuk itu dengan acuh-ta'acuh. Ya, ya, kamu benar. Terima kasih. Pria itu membungkuk. Baiklah, lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Wanita gemuk itu melihat ke panggung lagi. Matanya dipenuhi dengan kegilaan. Dia menatap tanpa berkedip. Begitu Kincuan berjalan dari Swat Maniac, dia merasakan rambutnya berdiri tegak. Swat Maniac adalah sosok legendaris di Hall of Louse. Dia adalah seseorang yang hanya mencintai pedang. Dalam hatinya, pedang itu lebih penting dari apapun. Itu lebih penting dari wanita, lebih penting dari keluarga, lebih penting dari hidupnya sendiri. Hanya seseorang yang mencintai pedang lebih dari hidupnya sendiri yang bisa menjadi maniak pedang. Banyak orang iri pada Swat Maniac, tapi banyak juga yang tidak. Itu karena dia akan kehilangan banyak hal indah dalam hidupnya. Pada akhirnya, dia akan menjadi tua sendirian atau mati dalam pertempuran. Nyatanya, mati dalam pertempuran adalah akhir yang terbaik. Itu bahkan lebih baik daripada mati sendirian. Swat Maniac memandang Kincuan, memegang pedangnya dengan santai. Dia hanya berdiri di sana, tetapi di mata Kincuan, pedangnya sudah menyatu dengannya. manusia dan surga sebagai satu, manusia dan pedang sebagai satu. Ini adalah dunia yang menakutkan karena pedang bisa dikatakan sebagai bagian dari tubuhnya. Pria di depannya tampak tidak berbahaya, tetapi Kincuan tahu bahwa dia adalah lawan terkuat yang pernah dia hadapi. Pertempuran dimulai. Maniak pedang bergerak. Kincuan menyipitkan matanya. Apa artinya menjadi seanggun naga perenang? Pada saat ini, Kincuan memiliki perasaan seperti ini. Itu cepat, tetapi Anda bisa melihatnya dengan jelas. Namun, sepertinya sangat sulit untuk menghindarinya. Menurut pendapat Kincuan, ini adalah teknik gerakan terbaik yang pernah dia lihat. Karena itu benar-benar kesatuan langit dan manusia, teknik gerakan alam kesatuan surga dan manusia. Langkah pedang naga berenang. Pada saat ini, seluruh tubuh SWAT fanatik tampak bersinar, memancarkan perasaan cahaya yang tak terbatas. Namun, langkah pedang naga berenang hanyalah salah satu keterampilan pamungkas dari maniak pedang. Judul maniak pedang berasal dari pedang, dan yang paling mengejutkan semua orang adalah ilmu pedangnya. Dia benar-benar telah mencapai puncak. Di dunia ini, mungkin hanya ada segelintir orang yang bisa mengungguli dia dalam ilmu pedang. Pedang Pembunuh Maniak pedang ini mengolah pedang pembunuh, karena pedang ini ceroboh dan biasa, seolah-olah langsung menusukmu tanpa teknik apapun untuk dibicarakan. Namun, Kincuan dapat dengan jelas melihat perbedaan pada pedang ini. Mengubah rumit menjadi sederhana. Tidak mudah mengubah yang rumit menjadi sederhana. Dalam hal mengembangkan keterampilan bela diri, dikatakan bahwa latihan menjadi sempurna. Anda harus mulai dari yang sederhana hingga yang rumit. Semakin rumit itu, semakin kuat jadinya. Untuk dapat menggunakan keterampilan bela diri yang rumit sudah tidak mudah. Ada banyak alam untuk itu. Hanya dengan menguasai dan menguasai teknik tempur dasar melalui studi komprehensif seseorang akan memiliki kemampuan pemahaman yang sangat tinggi. Hanya dengan benar-benar memahaminya, seseorang dapat mempelajari teknik bela diri tingkat tinggi yang rumit dan rumit. Hanya dengan mempelajarinya seseorang dapat benar-benar memahaminya. Semakin kuat dan rumit teknik bela diri, semakin kuat jadinya. Namun, butuh waktu lama untuk mengeksekusinya. Ini adalah aturan Dao Surgawi. Hanya dengan mengolah teknik bela diri yang rumit sampai batas tertentu, latihan menjadi sempurna. Seseorang dapat membuat teknik pertarungan yang rumit terlihat lebih sederhana dan sederhana. Itu tidak sederhana, tapi cerdik. Semakin cekatan, semakin sederhana kelihatannya. Pada saat ini, seseorang dapat dianggap telah menyentuh pintu mengubah yang rumit menjadi sederhana. Mengubah rumit menjadi sederhana juga dibagi menjadi banyak bidang. Beberapa orang dapat dengan mudah mengubah rumit menjadi sederhana, dan beberapa bahkan tidak dapat dianggap mengubah rumit menjadi sederhana. Untuk benar-benar mencapai level ini, itu pasti merupakan lompatan kualitatif. Misalnya, jika tanaman anggur naga emas kincuan benar-benar dapat mencapai alam tertinggi untuk mengubah yang rumit menjadi sederhana, maka target tidak akan dapat menghindarinya. Pada level ini, kincuan dapat dengan mudah membunuh keberadaan yang dapat dibunuh oleh Golden Dragon Finn. Maniak pedang ini benar-benar mengubah yang rumit menjadi sederhana, dan dia berada di ranah lanjutan untuk mengubah yang rumit menjadi sederhana. Yang terpenting, ini adalah pedang pembunuh. Mata Dewa Emas Kincuan tidak berani ceroboh. Dia dengan cepat mengelak dan menggunakan kekuatan abadi Mata Dewa. Murka Mata Tuhan Pagoda Tujuh Tingkat Zen Yao Sian Kincuan melemparkan pedang pelemah dan merasa jauh lebih santai. Sword Maniacs Wandering Dragon Sword Steps seperti seekor naga yang berenang di langit. Kecepatannya sangat cepat sehingga menyilaukan. Dengan satu langkah, dia akan muncul di depan Anda di langkah berikutnya. Gerakan pedang tajam itus akan menutupi cahaya matahari di langit. Kincuan memfokuskan semua perhatiannya. Palu pedang penempaan Dewa di tangannya seperti segel, berfokus pada pertahanan. Dikombinasikan dengan pedang pelemah Kincuan dan kemampuan Mata Dewa Emas, dia nyaris tidak bisa menangkis serangan lawan. Namun, tekanannya tidak biasa. Kincuan bahkan tidak berani bernapas atau berkedip. Seluruh tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Namun, pertempuran semacam ini sangat menguntungkan Kincuan. Bahkan dapat dikatakan bahwa dia sedang mencoba peluang besar. Ini adalah perasaan yang luar biasa. Seolah-olah ada banyak jendela yang menutupi matanya, dan sekarang terus-menerus ditusuk. Satu persatu, mereka membuka di depan Kincuan. Itu seperti satu dunia demi satu. Itu seperti katak di dasar sumur yang terus-menerus melompat keluar. Swat Maniak terus-menerus membuka beberapa pintu yang sangat penting untuk Kincuan. Pintu-pintu ini memungkinkan Kincuan untuk melihat alam yang lebih tinggi. Dikatakan bahwa penglihatan dan penglihatan seseorang pasti merupakan puncak dari kehidupan seseorang. Jalan Kincuan tidak buruk. Apakah itu kebencian atau masalah? Itu semua untuk Kincuan. Kali ini, Swat Maniak bisa dikatakan telah membuka jendela terbesar untuk Kincuan. Kincuan seperti spons menyerap dengan gila-gilaan. Bang-bang. Swat Maniak berada di atas angin dan saat ini Kincuan terus-menerus diledakkan kembali. Untungnya, tubuhnya cukup kuat dan dia hampir tidak bisa menahannya. Selama proses ini, Kincuan mengalami perubahan besar. Salah satunya adalah teknik gerakannya. Kincuan memiliki arti angin yang mendalam dan itu adalah tingkat yang tinggi. Ada juga teknik gerakan dan gerak kaki Kincuan. Mereka juga telah mengumpulkan banyak. Sebelumnya, mereka telah mencapai kemacetan, tetapi sekarang mereka telah menemukan jalan keluar. Dalam sekejap, mereka meluap dengan gila-gilaan. Sembilan istana yin yang melintasi langkah dunia dan ultimasi angin Kincuan terus membuat terobosan beberapa kali berturut-turut. Banyak orang terkejut menemukan bahwa teknik gerakan Kincuan sebenarnya tidak kalah dengan Swat Maniak. 1539 Kincuan juga sangat bersemangat. Perasaan ini sangat bagus dan menyegarkan. Ini adalah dunia magis, perasaan yang luar biasa indah. Ini adalah pengalaman yang luar biasa indah, sublimasi yang tak tertandingi. Ini adalah sublimasi spiritual dan fisik. Teknik gerakan tubuh Kincuan meningkat pesat, dan kecepatan peningkatannya mengejutkan. Banyak orang menemukan bahwa sosok Kincuan sangat mirip dengan pecandu pedang. Mereka memiliki persona yang sama dan perasaan seperti itu. Banyak orang terkejut. Putra Mahkota Naga Emas menyipitkan matanya dan menatap Kincuan. Pada saat ini, dia penuh dengan niat membunuh. Dia merasakan ancaman Kincuan. Jika dia tidak menyingkirkannya, dia akan menjadi masalah besar di masa depan, asalkan mereka berada di pihak yang berlawanan. Saat ini, Kincuan tidak peduli tentang hal lain. Dia menatap ilmu pedang pecandu pedang dengan sepenuh hati. Pencapaian Kincuan dalam ilmu pedang telah benar-benar ditempa, tetapi dia selalu dibatasi. Dia seperti katak di dasar sumur. Dia memiliki anggota tubuh yang kuat, tetapi ada dunia kecil di dasar sumur yang benar-benar membatasi dirinya. Sekarang ilmu pedang pecandu pedang membuat Kincuan melihat dunia yang benar-benar baru. Dia seperti katak kuat yang melompat keluar dari sumur. Sejak saat itu, dia bebas terbang di langit dan berenang di laut. Palu tempain dan yang juga mulai mengalami beberapa perubahan halus. Tanpa sadar, semua orang tertegun. Kincuan dan pecandu pedang secara bertahap bertarung imbang. Selain itu, dia bertarung sendirian, tanpa bantuan binatang iblis manapun. Dengan kata lain, Kincuan masih dirugikan, tapi kerugiannya sangat kecil. Bagaimanapun, tahap kultifasi pecandu pedang sangat tinggi. Dia berada di puncak tahap setengah surgawi, atau bahkan di puncak atau tahap penyelesaian. Namun, dia sangat dilemahkan oleh Kincuan. Meskipun Kincuan berada di tahap setengah langkah setengah surgawi, peningkatan kekuatan dari 12 posisi Dewa Bunga masih sangat menakutkan. Dalam situasi seperti itu, mereka nyaris tidak bisa bermain imbang. Banyak orang sangat terkejut hingga bola mata mereka hampir jatuh ke tanah. Pada saat ini, pecandu pedang tampaknya menyadari bahwa dia tidak dapat mengalahkan seorang pemuda yang belum mencapai tahap setengah surgawi. Dia sedikit mengernyit. Aura di tubuhnya tiba-tiba berkumpul. Bayangan pedang terbentuk di tubuhnya. Ketika Kincuan melihat ini, ekspresinya berubah, dan dia dengan cepat menggunakan Grid Dao of Defense untuk melindungi dirinya sendiri. Pada saat yang sama, dia menggunakan transformasi naga putra surga. Mengaum. Sebuah gambar ilusi besar dari naga ilahi dibebankan. Kincuan merasakan bahaya dan secara naluriah membela diri. Pada saat yang sama, armor Fajra Wargot muncul di tubuhnya. Pedang berwarna merah darah melaju ke depan. Pedang darah menangis lagu. Cahaya darah melonjak ke langit, dan niat membunuh yang sunyi memenuhi udara. Pada saat ini, seluruh langit berwarna merah, dan ada perasaan hancur. Sembilan langkah menentang surga. Pada saat ini, Kincuan mengertakan gigi dan segera keluar. Dengan setiap langkah yang dia ambil, tubuh Kincuan benar-benar bertambah kuat. Meningkatkan kekuatan seseorang dengan setiap langkah tidak hanya akan meningkatkan kekuatan dan kekuatan penghancur seseorang, tetapi juga akan meningkatkan ketangguhan tubuh seseorang, seperti pertahanan dan ketangguhan. Serangan naga ilahi. Melihat Bloodsword Weeping Song menyerbu, itu seperti pedang iblis yang meneteskan darah. Kincuan, di sisi lain, melepaskan serangan naga ilahinya. Mengaum. Raungan naga yang menghancurkan bumi terdengar seolah-olah akan merobek langit dan bumi. Di bawah raungan naga ini, banyak orang gemetar. Raungan naga itu terlalu mengejutkan. Ledakan. Tubuh Kincuan dikirim terbang. Darah dan kinya bergejolak, tapi untungnya, dia masih bisa menahannya. Untungnya, dia bereaksi dengan cepat pada akhirnya. Kalau tidak, jika dia dengan paksa menahan serangan ini, dia mungkin akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Kincuan dikirim terbang, dan Swat Maniak terpaksa mundur beberapa langkah. Ini menyebabkan dia sangat terkejut. Meskipun sepertinya Kincuan berada dalam kondisi yang lebih buruk, menurut pendapatnya, dia sudah kalah. Di usianya, dia bahkan tidak cocok untuk membawakan sepatu Swat Maniak untuknya. Aku kalah. Yang mengejutkan Kincuan adalah Swat Maniak benar-benar mengaku kalah. Ini di luar harapan semua orang. Lagi pula, semua orang bisa melihat bahwa Swat Maniak lebih unggul. Namun, banyak orang juga mengetahui karakter Swat Maniak. Dia seperti pedang. Pedang itu adalah seorang pria di antara senjata. Nyatanya, Swat Maniak adalah orang yang sangat jujur. Jika ada kekurangan, itu adalah dia terlalu mencintai pedang. Pedang adalah segalanya baginya, dan mereka melampaui segalanya. Senior, saya malu dengan inferioritas saya, kata Kincuan. Swat Maniak tersenyum. Anak muda, kamu adalah orang paling luar biasa kedua yang pernah saya lihat. Kedua, Kincuan tertegun. Dia memikirkan Putra Mahkota Naga Emas. Jika dia tidak salah, yang pertama seharusnya adalah Putra Mahkota Naga Emas. Senior, terima kasih, kata Kincuan dengan serius. Swat Maniak tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ini kekayaan dan kemampuanmu. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Setelah mengatakan ini, Swat Maniak pergi dengan riang. Swat Maniak selalu melakukan hal-hal dengan caranya sendiri. Dia tidak pernah membiarkan orang luar mengganggunya, dan tidak ada yang bisa mengganggunya. Evaluasi Swat Maniak dan pertempuran dengan Swat Maniak telah meningkatkan status Kincuan. Swat Maniak berkata bahwa Kincuan adalah orang paling menonjol kedua yang pernah dia lihat. Siapa yang tahu siapa yang pertama? Seseorang bertanya. Sebenarnya banyak orang yang mengetahui hal ini. Putra Mahkota Naga Emas, kata seseorang. Seperti apa saat itu? Orang itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku ingat itu juga pertukaran seni bela diri, tapi itu 20 tahun yang lalu. Adegan saat itu mirip dengan sekarang. Namun, itu 20 tahun yang lalu. Aku tidak tahu seberapa kuat Putra Mahkota Naga Emas sekarang. Swat Maniak juga lebih unggul saat itu, tapi dia bilang dia kalah dan pergi. Putra Mahkota, bagaimana menurutmu? Tanya kakak senior Yue. Putra Mahkota Naga Emas tersenyum. Jika aku seumuran dengannya, aku mungkin sedikit lebih rendah. Jika seseorang yang akrab tahu tentang ini, mereka akan terkejut. Putra Mahkota Naga Emas sangat sombong. Sangat sulit untuk membuatnya mengatakan bahwa dia lebih rendah dari pihak lain. Namun, Putra Mahkota Naga Emas mengatakan bahwa mereka seumuran, tetapi Putra Mahkota Naga Emas saat ini setidaknya 20 tahun lebih tua dari Kincuan. Untuk seorang jenius, 1 atau 2 tahun adalah jarak yang sangat jauh, apalagi 20 tahun. Apa yang harus kita lakukan? Tanya kakak senior Yue. Apakah kamu ingin naik dan menguji kekuatannya? Tanya Putra Mahkota Naga Emas. Oke. Kakak senior Yue menjawab dengan lugas dan berjalan langsung ke arena. Kakak senior Yue mengenakan gaun berwarna merah darah. Jika seseorang tidak mengenalnya, mereka pasti akan berpikir bahwa dia adalah seorang wanita, dan cantik pada saat itu. Suaranya rendah dan netral, sehingga tidak mungkin untuk mengetahui apakah dia laki-laki atau perempuan. Pada saat ini, dia menatap Kincuan dengan mata yang seperti menyemburkan api. Dia ingin memotong Kincuan menjadi ribuan bagian dan menggiling tulangnya menjadi abu. Itu karena dia telah menghancurkan meridian matahari surgawi sehingga dia sekarang bukan laki-laki atau perempuan, bukan manusia atau hantu. Kincuan tidak merasakan apa-apa saat melihat kakak senior Yue. Dia hanya tidak menyangka orang ini telah memperoleh dao besar akhir surga. Ini hanyalah grid dao yang dibuat khusus untuknya. Dia juga memiliki keterampilan yang sempurna, dan kekuatannya benar-benar tidak bisa diremehkan. Mereka semua adalah keindahan yang tidak lengkap. Faktanya, di antara keterampilan bertarung dan metode kultivasi, yang tidak lengkap adalah yang kuat. Misalnya, warisan akhir surga. Orang biasa tidak bisa mendapatkannya bahkan jika mereka menemukannya. Hanya orang-orang seperti kakak senior Yue yang punya kesempatan. Tidak setiap pria atau wanita bisa mendapatkan warisan akhir surga ketika mereka menemukannya. Tidak hanya mereka adalah orang-orang akhir surga, tetapi mereka juga harus sangat beruntung untuk mendapatkannya. Kakak senior Yue beruntung dalam aspek ini. Ini juga menunjukkan bahwa dao besar akhir surga sangat keras. Semakin keras heavens and great dao, semakin kuat warisannya. 1540 Meskipun kakak senior Yue telah memperoleh kesempatan besar, obsesinya sangat kuat. Bagaimanapun, dia pernah menjadi pria yang menikmati hidup, tetapi sekarang dia bukan pria atau wanita. Meskipun dia sangat kuat, itu masih sangat menyakitkan. Dia membenci kincuan sampai ke tulang. Dia hanya ingin menguliti kincuan hidup-hidup dan membakar tulangnya menjadi abu. Kincuan tidak merasa bersalah terhadap kakak senior Yue. Dia sudah menunjukkan belas kasihan dengan tidak membunuhnya saat itu. Aku akan membuatmu menyukaiku. Kakak senior Yue memandang kincuan dengan dingin. Kincuan menatapnya dengan tenang. Bisakah kita mulai? Kakak senior Yue menatap kincuan dengan dingin dan mendengus. Pertempuran dimulai. Kali ini, kincuan tidak menggunakan penindasan lima elemen. Sebaliknya, dia menggunakan apa yang dia pelajari dari SWAT Fanatic. Kali ini, kincuan yang mengambil inisiatif untuk menyerang. Gerak kakinya menyatu dengan Win Ultimachi, dan dia berjalan keluar dengan teknik gerakan milik kincuan. Tubuhnya dipenuhi aura alam. Dia gesit dan anggun, seolah dia tidak ternodai oleh dunia manusia. Kincuan sudah sangat tampan. Dua helai rambut seputih salju di pelipisnya membuatnya dewasa dan maskulin. Dia memiliki pesona iblis yang seperti racun bagi wanita. Ketika palu tempayin yang menyerang, kincuan memikirkan pedang putra langitnya. Teknik pedang ini juga disebut teknik pedang naga berenang. Itu adalah pasangan yang sempurna untuk transformasi putra naga langit. Palu tempayin yang kincuan hanya satu gerakan. Meskipun itu kuat dan keras, bagaimanapun juga itu hanya memiliki satu gerakan. Itu sangat keras dan kuat, tetapi sepertinya ada sesuatu yang kurang. Pada saat ini, kincuan tiba-tiba mendapat sedikit pencerahan. Selama pertarungannya dengan SWAT Fanatic, dia telah belajar banyak dari teknik pedang lawannya. SWAT Fanatic mengembangkan teknik pedang pembunuh, tetapi kincuan merasakan jejak kebaikan dan kebajikan darinya. Oleh karena itu, kincuan memikirkan putranya pedang ilahi surga. Kincuan tahu sangat sedikit teknik pedang, tetapi yang terbaik tidak lain adalah pedang dewa putra langit, teknik pedang naga berenang. Itu sangat cocok dengan fisik kincuan. Segera setelah pertempuran dimulai, kincuan mencoba menggabungkan palu dewa tempah yin yang dengan teknik pedang naga berenang. Penggabungan semacam ini tampaknya tidak sulit, tetapi ternyata tidak. Itu membutuhkan pengguna fusi untuk memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam teknik pedang naga renang dan palu penempaan dewa yin yang. Tak perlu dikatakan, palu penempaan ilahi yin yang kincuan telah dipalu ribuan kali. Dia telah mempraktikkannya puluhan juta kali. Dia juga memiliki dao besar yin yang dan diagram yin yang. Meskipun teknik pedang naga berenang tidak semahir palu penempaan dewa yin yang, itu masih tercetak di tulang kincuan. Itu juga memiliki hubungan dekat dengan sembilan naga ilahi dan platform naga ilahi. Dengan semua ini sebagai landasan, fusi kincuan menjadi jauh lebih mudah. Kincuan memobilisasi sembilan naga ilahi dan perlahan menggabungkan teknik pedang naga berenang dengan palu tempah yin yang. Fondasi yin yang forging hammer lebih kuat dan lebih kuat. Dengan palu pedang penempaan dewa sebagai intinya, dia hanya bisa memadukan teknik pedang naga berenang dengan palu penempaan yin yang. Teknik memaluk kincuan masih mengamuk seperti sebelumnya, agung dan ilahi. Namun, sekarang ada jejak tambahan naga anggun di dalamnya. Seolah-olah tidak ada tepi dan sudut, dan itu halus dan bulat. Tidak ada celah di antara setiap serangan palu, dan setiap serangan palu tampaknya merupakan teknik pertempuran yang berbeda. Itu secepat kilat, dan setiap palu mengandung aura misterius dan berbahaya. Atau lebih tepatnya, itu adalah jenis dao yang membuat kulit kepala lawannya kesemutan. Inilah yang telah dipelajari kincuan dari teknik gerakan dan teknik pedang swat fanatik. Itu adalah sublimasi dari teknik pertarungannya, peningkatan wilayahnya, dan kendali atas keseluruhan situasi pertempuran. Selain itu, kincuan memiliki mata dewa emas, sehingga dia benar-benar dapat melepaskan kekuatan ini dengan sempurna. Itu seperti kekuatan ilahi langit dan bumi. Kakak senior Yue hanya menyadari bahwa tekanannya tidak biasa ketika dia bertarung secara pribadi. Surga memutus telapak tangan. Kakak senior Yue menggunakan Heaven Saffering Grid Dao dan Heaven Saffering Palm untuk bertahan. Kengerian Heaven Saffering Palm adalah dapat menghancurkan vitalitas target. Itu memiliki efek yang mirip dengan memukul Yin dan Yang, tetapi Heaven Saffering Palm terutama menyuntikkan Heaven Saffering Qi ke dalam tubuh target. Itu mirip dengan Qi kematian, tetapi berbeda. Ini juga merupakan teror dari Heaven Saffering Palm. Kincuan secara alami dapat merasakannya, tetapi sekarang dao segala ciptaan kincuan dan dao agung Yin dan yang luar biasa, ki pemutus langit benar-benar tidak dapat memengaruhinya. Setelah bertarung dengan SWAT Fanatic dan senior Broter Yue, wilayah Kincuan langsung mencapai perfected half-step half-immortal. Semua ini karena pertempuran dengan SWAT Fanatic. Dia seperti katak di dasar sumur. Kemajuan dan perubahan halus tak terlukiskan. Meski dia masih orang yang sama, pandangannya telah berubah total. Dikatakan bahwa penglihatan menentukan ketinggian. Tidak diketahui kapan bayangan Naga Samar muncul di palu pedang penempaan dewa. Setiap palu tampak menghancurkan bumi, tetapi juga sangat teliti. Itu membawa kekuatan ribuan kilogram, seperti meminjam kekuatan surga. Nyatanya, itu membawa jejak dao agung. Ini juga hal paling langsung yang dipelajari kincuan dari SWAT Fanatic. Kekuatan surga. Ada kekuatan surga dalam keterampilan bertarungnya. Ini juga merupakan simbol pembangkit tenaga listrik setelah tahap setengah abadi. Seorang setengah abadi yang telah menguasai kemampuan ini berdiri di puncak tahap setengah abadi. Hanya jejak Heavens Might ini yang memisahkan pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya dari pembangkit tenaga listrik biasa. Ini juga sesuatu yang hanya bisa ditemui secara kebetulan. Misalnya, Senior Brother UA tidak menggunakan jejak Heavens Might ini. Kalau tidak, kekuatan tempurnya akan meningkat beberapa kali. Pertempuran berlanjut, dan kakak Senior UA hanya bisa melawan dalam keadaan menyesal. Kincuan menyerang dengan tenang. Setiap kali dia mengayunkan palu pedang penempaan dewa di tangannya, itu seperti bimas sakti jatuh dan sungai menggantung terbalik. Itu terlihat elegan, tetapi juga kekerasan. Sekilas siapapun dapat mengetahui bahwa kakak Senior UA berada pada level yang sama sekali berbeda dari Kincuan saat ini. Kincuan menjadi semakin mahir dalam pertempuran. Teknik gerakan itu, keanggunan yang keras itu, tidak kalah dengan ketekunannya sebelumnya. Banyak orang terkejut, ini hanya setengah langkah menuju tahap setengah abadi. Jika Kincuan mencapai tahap setengah abadi, maka dia pasti akan mendapat tempat di dunia ini. Serangan Kincuan menjadi semakin ganas, dan dia menjadi semakin mahir. Tekanan pada Senior Broter UA juga meningkat. Bang! Wajah kakak Senior UA memucat, dan darah mengalir dari sudut mulutnya saat dia terbang keluar dari arena. Kincuan menang. Kakak Senior UA kalah. Pertempuran telah berakhir, dan kompetisi untuk pagi hari telah berakhir. Kincuan menyadari bahwa dia telah memperoleh banyak hal hari ini, dan dia akan segera dapat menembus tahap setengah abadi. Itu akan memakan waktu beberapa bulan, tetapi pertempuran ini memungkinkannya mencapai tahap setengah abadi. Pada sore hari, Kincuan tidak berkelahi, tetapi seseorang naik. Itu adalah seorang pemuda dari Sekte Pedang. Yah, dia harus dianggap sebagai pemuda, tetapi dia memiliki gelar yang sangat terkenal, Tuan Muda Pedang Abadi. Dia adalah sosok yang paling menonjol di generasi muda Sekte Pedang. Putra Mahkota Naga Emas, Tuan Muda Harimau Putih, Gadis Phoenix, dan Tuan Muda Dewa Pedang dari Sekte Pedang adalah empat pemuda paling mempesona dari generasi muda. Penampilan Tuan Muda Pedang Abadi di atas panggung juga berarti bahwa pertukaran seni bela diri telah memasuki akhir. Penampilan Tuan Muda Pedang